I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed Portugal menghadapi Ghana dalam pertandingan perdana babak penyesian grup H Piala Dunia 2022 Bertanding di 974 Stadium, Portugal sukses menundukkan lawannya dengan skor tipis 3-2 Ronaldo mencetak gol pertama bagi timnya di menit 65 lewat tendangan penalti Gol kedua dilesakan oleh Joe Felix di menit 78, umpan terobosan Bruno Penandes sukses ia konversi menjadi sebuah gol Rafael Leão mencetak gol ketiga Portugal di menit 80, mendapat umpan cantik dari Bruno, ia selesaikan dengan sebuah tembakan ke sudut kiri gawang Sementara dua gol dari Ghana masing-masing dicetak oleh Andre Ayew di menit 73 dan sebuah gol yang dihasilkan lewat sundulan tajam dari Osman Bukhari di menit 89 Data statistik menyajikan, Portugal tampil mendominasi jalannya pertandingan Mereka kuasai 62% ball position, lakukan 11 kali upaya tendangan, 5 shoot on target dan berbuah 3 gol Hasil pertandingan ini membuat Portugal naik ke peringkat 1 kelas main dengan koleksi 3 poin Uruguay di peringkat kedua dengan 1 poin, Korea Selatan di urutan ketiga dengan 1 poin, dan Ghana di dasar kelas main dengan 0 poin Terima kasih telah menonton!